Penyukol mengaku mereka sudah sukses memerankan tujuh judul film. Yang diperankan bersama, rasanya hal ini tak sulit bagi mereka untuk membangun kemistri. Itu jelas butuh proses. Jeffrey mengaku bahwa pergi bersama dan nonton bareng adalah bagian dari sebuah proses untuk membangun kemistri. Alhamdulillah ya, awal-awal diperanakan yang pertama dan diperanakan itu ada reading, terus kita juga sempat bongkong-bongkong di toking itulah dan nonton bareng juga. Karena itu emang proses yang harus dihitungkan buat membangun kemistri. Judul film yang sama membuat fans dua artis muda ini berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Tak jarang banyak fans yang mencoba untuk menjodoh-jodohkan mereka berdua. Namun Jeffrey maupun Amanda kompak menjawab bahwa itu adalah suatu cara mereka menghargai hasil karya mereka berdua. Sebagai bentuk apresiasi mereka juga dan imajinasi mereka, jadi kita menghargai nonton bareng karya. Mereka sudah mulai sediasnya, mungkin cukup di film saja gitu-gitu. Mereka sudah mulai-mulai bijak, ngayang. Berubaru ini berhembus kabar tak sedap mengenai Devano dan Indra, yang disebut-sebut menjadi orang ketiga di antara Jeffrey Nicole dan Amanda Rawles. Pada kesempatan, tim Insert pun langsung mencoba mengkonfirmasi kebenaran kabar yang ada. Dimaksud oleh Devano merupakan karakter yang diperankan dalam film terbarunya. Rido ini yang selalu mengganggu Salma-sama Nathan. Jadi karena Rido ini suka banget sama-sama, jadi dia, dan dia tapi belum tahu kalau Salma itu ternyata punya pacar. Penasaran pemirsa? Kali ini tim Insert menantang tiga artis muda ini untuk menjawab beberapa pertanyaan cepat dari tim Insert. Pertanyaan cepat dari Jeff Nicole dan Amanda Rawles. Cantik tapi bau badan, atau cewek biasa saja tapi wangi? Cewek biasa saja tapi wangi lah. Sama gebetan atau sahabat? Sama gebetan. Cintai aja? Gini, gini, gini. Kita menang aja. Backstreet itu apa sih? Orang lain nggak tahu. Backstreet lah. Karena cinta itu bukan konsumsi itu publik. Itu, itu. Kalau gue sendiri bukan orang yang PDA gitu loh, yang mau mamerin kemesraan gue. Ya, serius sih karena kayak ya lebih cari aman aja. Tentang Amanda. Tiga hal tentang Jeffreet, tiga hal menarik tentang Amanda. Gue nyebutin Amanda. Amanda itu pintar make up. Terus pintar. Anggapan untuk Jeff Nicole. Bisa dimindiki, bisa langsung tidur. Oh, gampang. Bungun kemistry, terus enak. Ngeliat tampil mesra di sebuah kesempatan, anak dari penyanyi Dangduti Isdahlia ini nyatanya menolak jika dirinya disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Brisia Jodi. Dia mengaku dirinya masih memiliki hubungan saudara dengan wanita asal Jogja tersebut. Pria berusia 16 tahun ini tak membantah bahwa selalu ada support dari Brisia untuk dirinya dalam membangun karir di dunia entertainment. Sebenarnya, kalau dibilang saudara sih masih ada hubungan saudara jauh. Tapi kalau pacaran atau enggak, ya bisa pacaran. Tapi Devano udah nganggap jadi sebagai saudara. Jadi temenan, sahabat, saudara. Yang pasti support banget. Kita juga semua saling support. Kita saling hubungan-hubungan, kontek-kontekan, kabar-kabar. Kalau intensi, enggak cuma kalau misalnya kita lagi butuh. Kita lagi pengen berkabar, kita berkabar. Kalau lagi butuh, kabar kita kabar-kabar. Setelah gini cowok nih, kalau misalnya sudah hangout sama temannya cowoknya, ceweknya dilupain. Bener enggak? Iya, kayak tadi ya. Tapi kan Jeffy Nichols yang lagi ngobrol sama Devano. Di peluknya malah Devano. Iya, malah Devano. Udah itu pegangan mikir. Pegangan mikir bareng. Amanannya cuma kayak, oke, dilupakan. Jadi, tapi ya mungkin itu ada pepatakan bros before girl gitu. Iya, enggak sih? Jadi, temenan dulu. Pasti jangan sampai nanti kita punya temen yang mungkin lebih milih pacar daripada temen sendiri. Yang penting kopeng dulu. Luar biasa banget. Baiklah, kalau begitu ya. Semoga pokoknya apapun yang mereka lakukan, lancar ke depannya, sukses karena masih muda-muda banget. Pastinya. Nah, seperti yang satu ini, anak seorang anak ini kepala sukses masuk ke dalam sebuah kandang. Kandang binatang buas. Coba binatang apa? Aduh, enggak mungkin banget. Aduh, buas macan. Ayam. Pasangan remaja Feral Bramasta dan Natasha Wilona lagi-lagi bikin baper para warganet. Bagaimana tidak, dalam akun Instagram milik Feral, keduanya memperlihatkan momen mereka saat sedang berlibur ke luar negeri. Dengan mengenakan pakaian yang kompak, sederet gaya mereka saat liburan pun menarik perhatian publik. Melihat tuh, tak sedikit dari para warganet yang iri dengan kemesraan pasangan ini. Tak hanya itu, bergabung komentar pun mengisi laman pada akun Instagram Feral. Laper banget deh. Aku sirik banget sama pasangan yang satu ini ya kan. Pacarannya tuh udah banyak sekali ceritanya, pengalaman-pengalaman liburannya. Saya udah bertahun-tahun menikah, belum banyak banget cerita pahal liburan saya, Pak. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ya, pemirsa insert. Trik sepertinya sudah menjadi hal biasa bagi seorang Rina Nose. Presenter kelahiran 16 Januari 1984 ini, kerap terlihat dengan tampilan rambut yang selalu berbeda dalam setiap kesempatan. Ternyata, rahasia dari penampilan rambut yang selalu berbeda-beda adalah sebuah wig. Kebiasaan Rina menggunakan wig ini, bermulai dari sebuah keisengan belakang. Tersebut, kini dirinya mulai ketagihan menggunakan wig, hingga mengoleksi wig dengan berbagai model dan warna. Tak tanggung-tanggung, kini Rina telah mengoleksi lebih dari 22 wig. Ini sih, baru-baru ini, karena waktu itu pernah nyobain beli wig sekali, dan ternyata bagus. Jadi akhirnya jadi keterusan beli macam-macam modelnya. Ada beberapa sih, ada beberapa. Lumayan. Mungkin ada 15-20 wig mungkin. Karena praktis aja, enak aja gitu. Kalau lagi males-males, pasang kelar. Sebuah kesempatan di Bilangan Jakarta, di senter kocak ini menuturkan, jika wig yang digunakannya bukanlah dari rambut manusia asli. Meskipun begitu, bentuk dari wig yang digunakannya, terlihat menyerupai rambut asli. Spok media mengenai budget yang dikeluarkan untuk membeli wig, Rina menjawab, jika dirinya sengaja menyediakan budget khusus, untuk membeli berbagai macam model wig yang disertainya. Hanya saja memang bentuknya seperti rambut asli. Tapi ini pun bukan rambut asli. Namanya Brazilian Human Hair. Tapi bisa diapa-apain aja. Jadi enak. Lumayan sih emang harus ada budget sih. Kalau mau beli baju yang model begini, beli sepatu yang begini, ya bukan-bukan cuma artis kan. Kita juga semua juga pasti nge-budgetin kan. Misalnya mau beli baju ini harganya berapa, berarti budget buat baju itu, beli sepatu. Dalam-laman Instagram pribadinya, Rina kerap mengunggah foto dirinya, ketika mengenakan wig dengan berbagai model dalam berbagai kesempatan. Dengan bob, wig dengan warna ombre, hingga wig dengan rambut yang bergelombang. Tidak cocok mengenakan wig dengan berbagai model dan warna. Kekembangan teknologi, kini Rina lebih memilih memesan wig secara online. Dirinya pernah merasa tertipu dengan wig yang dibeli dirinya secara online. Gambar wig yang dicantumkan di internet dengan barang aslinya sangat berbeda jauh. Namun Rina berujat, bahwa dirinya tidak kapok om beli wig secara online. Nantinya di online gitu. Itu kan pernah juga begitu pesen wig yang ada di gambarnya itu bagus banget. Kayak bener-bener kayak rambut asli kayak gini, tapi begitu sampai beda, materialnya beda, bahannya beda gitu. Itu pernah beberapa kali ya, nggak kapok juga, makannya nyari. Dari situ gimana biar nggak begitu lagi, nyari. Oh iya cari ini nih, oh ternyata ada yang bagus gitu. Terbilang berbeda ketika tengah mengenakan wig, membuat banyak warganet ikut andil dalam mengomentari penampilan Rina Nose. Sebagian tidak jarang, dirinya mendapatkan komentar-komentar yang kurang mengenakan dari warganet. Nah, untuk menanggapi komentar-komentar tersebut dengan sangkai. Kenapa? Kan nggak salah juga. Ganti-ganti rambut nggak masalah. Nggak ya kan biasa aja, mereka mau komentar-komentar biasa aja. Kenal dengan artis tahun 1970-an, Roy Martin. Meski sudah tak banyak memintangi film ataupun sinetron, Roy Martin masih tetap konsisten melebarkan sayapnya di dunia seni peran. Pernah menikah dengan Farida Sabti Jastuti, ia diberi keturunan 4 orang anak, yaitu Monique, Alin, Gali, dan Gading Martin. Setelah percerayanya dengan Farida, ia akhirnya menikah kembali dengan Ana Maria. Dari pernikahannya ini, Roy Martin diberi 2 orang anak, yaitu Merari Sabati dan Mahesa Gibran. Dengan total memiliki 6 orang anak, tak ayal pria asal salah tiga ini telah memiliki banyak cucu. Posting dakun sosial media miliknya, terlihat Roy Martin dan Ana Maria dikelilingi anak-anak dan cucu-cucunya. Terhitung, ada 6 cucu yang mengelilingi Roy Martin. Tak hanya itu, keluarga tersebut nampak-lampak mengenakan pakaian bernuansa biru. Roy Martin lain Mulan Camila. Setelah menikah dengan Ahmad Dhani dan memiliki 2 orang anak, ini Mulan banyak menghabiskan waktu untuk mengurus keluarga. Selain itu, pertengahan tahun 2018 ini, Mulan pun sudah mantap memutuskan untuk mengenakan hijab. Dalam video yang diposting di akun sosial medianya, terlihat Mulan sedang asik lari pagi dengan mengenakan hijab panjang berwarna ungu di balut pakaian panjang berwarna hitam. Dilayangkan oleh para warganet, mulai dari pakaian, di aktivitas olahraganya. Ternyata di bawah komentar warganet, ada satu komentar yang membuat heboh para warganet, yaitu komentar dari sang suami Ahmad Dhani. Dalam kolom tersebut, terlihat jelas dengan huruf besar, Ahmad Dhani menuliskan, jangan lupa masak. Komentar tersebut tentu saja langsung jadi perhatian para warganet. Mulan pun sempat membalas komentar dari sang suami. Pasangan sahabat Diter Morcek dan Ringo Agus Rahman memang memiliki cara tersendiri untuk membagikan potret kecil keluarga mereka. Baru-baru ini, dalam akun Instagram miliknya, Ringo memposting potret sang istri yang terlihat sedang asik bermain di atas kasir dengan putra semata wayang mereka, Bjorka Diter Morcek. Dalam caption potret tersebut, ternyata Ringo menceritakan pengalaman lucunya. Awalnya, ia berniat akan memberikan obat untuk sang istri dan putranya. Namun ketika sang istri tahu Ringo sedang berada di mall, bukan obat yang sampai titipkan, melainkan ia ingin diberikan sepatu yang pernah dilihatnya dan juga mainan anak. Bus pun menuai beragam komentar dari para warganet. Berta ginting di Jakarta hiburan pastinya sudah tidak asing lagi. Belum lama ini, tersebar sebuah video yang memperlihatkan Tanta saat sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional. Tak butuh waktu lama, video pria 36 tahun itu pun langsung tersebar di salah satu akun Gossip. Mengenakan baju berwarna merah dan topi berwarna hitam, ia terlihat sedang bercengkrama dengan salah satu pedagang sayur. Awalnya terlihat biasa saja pemirsa, namun selesai Tanta membeli semua yang dibutuhkan, ada hal unik yang dilakukan olehnya. Ia mencinta yang telah dibelinya di kantung plastik. Banyak warganet yang memberikan pujian untuknya. 22 pada 11 September lalu, pasti terasa hingga saat ini. Apalagi di hari yang teramat spesial dari sang kekasih Natasha Wilona. Kejadian Wilona pun sama sekali tak diduga oleh Feral, padahal selalu berhasil membongkar rencana-rencana yang dibuat oleh sang kekasih, sehingga kejutan dari Wilona selalu menemui kegagalan. Terus aku melihat cat mereka, jadi aku udah, ah, pasti bertahuan gitu. Tas di jalan itu, dia aku, kalau surprise itu bukan surprise yang asik, cuma surprise biasa aja. Aku cukup terharu sih, karena dia melihat dekorasi rumah aku, terus yang bikin aku paling terharu, dia tuh udah bikin, dari aku kecil sampai aku gede, pakai kata-kata yang dia ikut dulu sama mama-papa, dari aku kecil. Dia bikin aku terangku kalah berenang, semua sahabat-sahabat udah mumpul. Diberi kejutan, membuat Wilona harus menyusun dari jauh-jauh hari, rencana untuk pekerja Feral. Perempuan 19 tahun itu sampai berkonsultasi ke banyak pihak, demi menyempurnakan konsep kejutan yang dirancangnya. Karena sebulan sih, jadi awalnya aku pengen kayak nge-prankin dia, sok-sok ceritanya orang-orang yang dia sayang berubah, itu paling takut kalau aku, atau sahabat-sahabatnya, atau orang yang dia sayang itu berubah, berubah ke dia. Emang kamu berubah? Aku nggak ngerasa sih berubah. Aku pengen gitu, jadi pas dia ngeliat HP, aku udah tau nih, pasti aku. Akhirnya aku ganti planning tuh, ribet deh kalau mis infeksiunis kayak dia kan. Akhirnya ganti planning lagi apa ya, akhirnya aku ketemu sama orang, abis itu aku coba. Dan pas ketemu juga ketahuan sama aku, aku tahu diri itu. Iya, habisnya dia nak ada urusan. Oh, dari mana? Ada urusan konsep itu sendiri, karena aku mau lihat, Feral tuh udah hampir mempunyai semuanya ya. Dan menurut aku karena sangat bersyukur banget dengan semua yang dia punya. Feral sebagai pelengkap hidupnya, diakui Feral sebagai anugerah terindah yang diberikan untuknya. Pasalnya Wilona membuat ia menjadi sosok yang selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Melinda ini bahkan mengaku dirinya menjadi semakin dewasa setelah bersama Wilona. Mungkin di beberapa tahun ke depan, tak bisa lagi dirasakan Feral bersama Wilona. Bukan karena mereka akan mengakhiri hubungan, namun lantaran Feral akan melanjut ke luar negeri. Keputu sudah bulat untuk mengambil jurusan hubungan internasional ke luar negeri. Negeri emang ada, karena kan emang sebenarnya dari dulu aku lulus SMA, kan rencana aku mau lanjut kuliah, ternyata tiba-tiba di dunia entertain, terus jadi punya karya. atas sampai lagi ke rencana aku awal untuk mengajar pendidikan aku sih. Di Wilona tampaknya sangat siap kalau harus melepas dan kekasih yang mengejar cita-citanya ke luar negeri. Bagi Wilona, demi pendidikan, ia rela bila harus menempuh hubungan jarak jauh alias LDR. Untuk masalah pendidikan dia, aku benar-benar kayak membiarkan dia dan juga orang tua untuk keputusan sih. Kalau aku mendoakan yang terbaik, memberikan support, karena juga kan punya karir, kering masa depan, ya intinya support, saling mendoakan yang terbaik. Kalau benar-benar akan fokus membeli studi di luar negeri, apakah itu artinya ia juga siap melepas pekerjaannya di dunia hiburan, kan Wilona di tanah air? Kita tunggu selanjutnya ya, pemirsa. 16 September kemarin mungkin adalah hari yang istibewa untuk keluarga aktris Fena Melinda. Ya, pada hari minggu kemarin, sang putri Fania Atta Bina telah genap berusia 2 tahun. Hari spesial ini pun langsung dirayakan oleh sang bunda beserta 2 kakak laki-lakinya, Feral Bramasta dan Atla Naufal, disop di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, pesta meriah yang dilengkapi dengan dekorasi bus tayo ini turut mengundang perwakilan penggemar Fania dari seluruh Indonesia. Meradan, tapi Fania tetap terlihat senang dengan acara ulang tahun yang digelar oleh sang bunda. Fena pun acara yang sudah ia tunggu-tunggu bisa berjalan dengan lancar. Hari ini Fania tanggal 16 September 2018, umurnya genap 2 tahun. Dan hari ini kakak-kakaknya hadir semua, keluarga besarku, teman-teman terdekat, sahabat, dan juga anak yatim piatu. Fania, artinya penggemar fanatiknya Fania ya, dari, sepi ini diwakili dari 30 orang aja, karena tembar. Jadi Fania malah, hari ini saking senangnya, badannya panas. Jadi dia agak meriang dikit, ya mungkin. Jadi, yang penting, acaranya sukses, semuanya senang, yang hadir. Inilah hari yang paling ditunggu. Buah hati memang selalu membuat para orang tua merasa bahagia. Begitu pula dengan Fena. Meski baru berusaha wanita berumur 46 tahun ini mengungkapkan, bahwa Fania adalah sosok anak yang cerdas. Tahu Fania sudah mengenal sosok bapak Presiden Jokowi, yang sering ia lihat di televisi. Udah tahu Presiden, Presiden Republik Indonesia dia tahu, itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena melihat acara di TV, yang ada Pak Jokowinya dia selalu bilang, wih! Jadi, alhamdulillah. Surprise ya, karena saya belum pernah mengajarkan gitu ya. Siapa Presiden, kan saya pikir masih 2 tahun belum kepikiran lah gitu, tapi nggak tahu Presidennya gitu. Jadi, Asian Games, dia suka banget sama Asian Games sama Masa. Terus dia udah pinter 1 to 10, in English udah tahu buruk Jaya ya, karena udah les juga ikro beberapa. Alhamdulillah pinter, meskipun badannya mungkin nggak terlalu segede anak-anak umur 2 tahun ya. Perempuan menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi Fena Melinda. Hal ini ia buktikan dengan memasukkan sang anak untuk mengikuti berbagai les yang sesuai dengan usia Fania. Agar kelas dewasa, ia bisa mengikuti salah satu ajang kecantikan seperti dirinya dahulu. Untuk Fania atau Bina, ini karena, ini adalah apa ya, tatunya harapannya banyak sekali. Termasuk cita-cita, ya, ini saya tercapai ya, pingin banget Asian, kayak None Jakarta, Putri Indonesia, siapa tau bisa jadi mas. Makanya, dari, sendiri mungkin saya lesin dari berenang, les ngaji, lesin sekolahnya, kalau bisa internasional, jadi bener-bener dia kayak basic yang kuat untuk menata masa depan. Energi, waktu, semuanya lah untuk, untuk anak perempuan satu-satunya. Masa setelah berulang tahun ke-2. berhubungan jarak jauh, atau LDR. LDR ya? Iya. Ya, kan memang diuji, tapi semua ujian itu kan bisa lulus ya, jadi semoga nanti VRL lulus pendidikannya di luar negeri juga, sesuai dengan yang dia inginkan, dan lulus juga dalam ujian dalam... Pas oral juga kan, jadi masih sering masukin segala macam ke mulut. Pengalaman saya jadi anak saya pertama yang Ania itu kan, umur setahun-setahun, empat tahunan kalau nggak salah itu, dia kan pernah sakit. dia sampai dirawat di IC, sampai nggak sadarkan diri. Dan itu juga gara-gara, karena infeksi bakteri waktu itu, yang ternyata ketemu itu dari bakteri. Dari situ lah saya berangkat bahwa, benar-benar yang namanya kebersihan itu benar-benar harus dijaga, karena daripada kita lihat anak kita sakit, dan udah terlanjur. Lalu, teman yang tak mengenangkan dialami oleh sang putri, dokter Raisa pun semakin memperhatikan soal kebersihan. Dengan kedua anaknya yang masih kecil, itu membuat dokter Raisa khawatir, jika kedua anaknya akan memasukkan sesuatu ke mulut. Kita berusia 32 tahun ini pun sering memastikan, apa yang akan digunakan oleh kedua anak yang sudah terbersihannya. Apa aja sih sebenarnya, kalau emang segala sesuatunya itu, maksudnya masih normal, masih wajar, ya oke. Cuma kan, lihatlah, karena ini masih, pada sering makan tangan, masih masukin mulut, gitu kan, yang harus diperhatikan lah, kebersihannya. Tapi kalau misalnya yang di luar ruangan, outdoor activity, megang-megang tanah, segala macam luar, gitu. Luar tentu juga sangat penting, terlebih dengan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di luar. Menkebersihan, rupanya dokter Raisa, tak menghalangi kedua anaknya di dunia luar. Bahkan menurut wanita kelahiran, bermain di tempat yang tertutup, tanpa sirkulasi udara, cenderung lebih cepat penularan virus, dan bugging di luar. Sebenarnya untuk selalu outdoor activity, setiap weekend, saya jarang banget juga sih ke mall-mall, atau saya kurang sukunan anak yang tertutup, yang nggak ada siklus udara, ruangan AC, gitu, yang menurut saya tuh, ya karena gitu, gampang banget menularan, karena namanya juga anak kecil, kita nggak tahu ada yang punya cuek, ternyata buat anak lain bisa bahaya, gitu. Entah waktunya sebenarnya nih, jadi kalau aku nggak punya waktu, untuk keluarga, yaudah kita jalan bareng, kita punya acara keluarga bareng, lebih suka outdoor, saya ke mall, saya bisa dihitung pakai tangan, gitu. Dr. Raisa pun mengungkapkan ketakutannya, saat beraktivitas di luar, terlebih jika kedua anaknya melakukan aktivitas berenang. Masya ini juga menyebut, aktivitas dalam air lebih rentan, untuk anak-anak yang masih di bawah umur 3 tahun. Lebih takut kalau nyamuk sih, pertama kalau di outdoor itu, jadi kita pakai nyamuk, apapun itu, boleh yang semprot atau yang tempel, stiker yang nyamuk. Terus kalau bisa berenang di luar, itu yang saya lebih worry, udah masuk ke mulut, ketelan, terus bisa bikin di arah yang bahaya juga buat anak kecil. Kadang-kadang membiarkan anak terlalu hijienis juga, katanya nggak bagus. Benar. Tapi memprotek anak, supaya hijienis juga, ada bagusnya juga. Jadi gimana ya, Bu? Karena memang sebenarnya pengalaman yang juga tidak mengenakan ya, dimana juga putriya waktu itu baru 16 bulan, dia bahkan sempat masuk ayusin di ICU, dan kabarnya bahkan sempat stop nafasnya. Jadi wajar jika seorang dokter isa, jadi sangat berhati-hati untuk memproteksi anaknya. Maka, para orang tua baru akan mengikuti nasihat Nenek Boyang yang mengatakan, Pak Bali, untuk membawa bayi keluar rumah sebelum berusia 40 hari. Ini adalah permintaan Ralia dan juga istri juga. Jadi aku ada undangan di sini, terus akhirnya Radia dan Ralia minta ikutan. Akhirnya aku menurutin, aku menurutin.